Telah sepekan lebih, Afri Bocah Malang yang alami gizi buruk akibat masalah pencernaan tergolek di ruang cempaka RSUD Goteng Tarunadibrata Purbalingga. Kondisi putra pasangan Kusmiarto dan Misyatun ini mendapat simpati berbagai pihak termasuk pelaksana tugas Bupati Purbalingga. Datang dan melihat kondisi Afri di rumah sakit Rabu Siang, pelaksana tugas Bupati menginstruksikan kepada rumah sakit agar memberikan perawatan terbaik untuk Afri hingga sembuh. Namun jika tak ada perkembangan berarti, Pemkap berencana merujuk Afri ke rumah sakit lain yang memiliki peralatan lebih lengkap. Karena termasuk dari keluarga kurang mampu, biaya perawatan Afri telah di-cover BPJS. Pemkap juga berikan bantuan operasional kepada orang tua Afri karena selama di rumah sakit mereka tak sempat bekerja mencari nafkah. Rumah sakit akan memberikan pemantauan yang maksimal, pemeriksaan yang maksimal untuk Afri agar bagaimana dalam jangka waktu dekat ini ada upaya pemulihan. Berat dia pada saat masuk sekitar 8 kilo ya Pak Nanot ya? 8 kilo sekarang Alhamdulillah sudah berangsur-angsur naik menjadi 9,5. Jadi kita upayakan terus agar bagaimana kebutuhan gizinya bisa tercukupi. Tak hanya dari pemerintah kabupaten, bantuan juga telah datang dari masyarakat dan berbagai komunitas di Perbalingga. Kedua orang tua Afri hanya bisa berharap agar putranya ini bisa segera sembuh seperti sedia kala. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.